Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan memberikan rekomendasi aplikasi security terbaik teman-teman ya Nah ini pastinya versi 6 ya karena di video sebelumnya saya sudah kasih rekomendasi aplikasi security versi 5 terbaik nah disini versi 6 ya gilirannya versi 6 disini dan memang ini sudah di MIUI 13 disarankan sudah MIUI 13 biar lebih stabil teman-teman seperti itu ya Nah oke yang pertama disini ada aplikasi security versi 6.1.8 itu performanya gila mantap pokoknya Edan itu teman-teman ya di Poco X3 Pro ataupun di device versi yang lain itu menyeluruh secara keseluruhan itu mantep banget ya versi itu kemudian versi yang kedua adalah versi 6.2.0 itu sudah menggunakan game Turbo versi 4.5 nanti kita coba lihat teman-teman ya penampilan dari UI game Turbo nya kemudian yang ketiga adalah versi 6.2.1 yang ekor 1.2 yang sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 mantep itu teman-teman kemudian update yang selanjutnya versi 6.2.2 sama ekor 1.2 dan sudah menggunakan game Turbo 5.0 jadi antara versi tersebut teman-teman bisa dicoba aja mana yang paling enak gitu kan itu versi 6 yang paling stabil nah disini kita coba bisa lihat di Poco X3 Pro saya dia masih menggunakan aplikasi security bawaan dia ini dia bawaannya 6.1.6 dia sudah nggak bisa kita anis alat lagi jadi di Mi 13 sekarang defaultnya itu sudah di versi 6.1.6 teman-teman nah disini kita akan coba install aplikasi security versi 6.2.0 ataupun game Turbo versi 4.5 ya seperti itu nah langsung aja disini kita install nanti teman-teman langsung aja download aplikasinya saya simpan linknya di deskripsi box teman-teman ya sebentar nah ini dia langsung aja kita update teman-teman nah ini udah stabil dan juga sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya jadi disini yang saya rekomendasikan memang semuanya update security nya sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman nah bisa teman-teman lihat disini ya di bagian pengaturannya juga dia sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman kemudian di bagian sini juga di bagian pengaturan kemudian di bagian baterai dia sudah menggunakan indikator derajat celcius kemudian di bagian pengaturan spesial seperti ini ya fitur spesial sudah bila sisi nah seperti ini ya ataupun sudah seatbar kemudian di bagian tampilan sini di bagian tentang telepon nah ini dia juga tapi belum belum berubah ya sayangnya di sini belum berubah untuk tampilan sininya untuk menghapusnya Nah itu berubah di versi 6.2.1 ataupun di 6.2.2 yang sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 teman-teman ya seperti itu jadi rekomendasinya dari saya terkait game Turbo versi 6 ini versinya teman-teman ya versi 6.2 salah satunya kita coba lihat dulu di sini ini ya Nah ini versi 6.2.0 kemudian ini teman-teman ya di Poco XC NFC di sini saya install versi 6.1.8 yang ekor 1.3 ini recommended mantep pokoknya kemudian di Poco F3 nah di Poco F3 di sini aplikasi security nya adalah versi 6.2.1 yang 1.2 dan ini sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 teman-teman seperti itu ya Nah untuk di versi 6.1.8 seperti ini ini masih sama seperti versi sebelumnya itu kan ataupun masih sama fiturnya dengan versi Smart Toolbox cuman bedanya versi ini dia masih belum Smart Toolbox teman-teman masih kotak alat video ya di fitur spesialnya nah contoh di sini ya dia masih kotak alat video kemudian di bagian sini ya teman-teman di bagian baterai nah di bagian baterai dia sudah menggunakan derajat celsius juga sudah stabil kemudian di sini dia masih versinya lama sama dan game Turbo nya juga di sini masih versi 4.0 teman-teman nanti kita coba lihat UI dari game Turbo nya nah untuk masing-masing tes gaming nya saya sudah buat secara terperinci detail terkait tes gaming ataupun tes lainnya nanti teman-teman bisa langsung saja cek review lengkapnya linknya saya akan simpan nanti di deskripsi teman-teman ya Nah yang pasti di sini aplikasi security yang recommended versi 6 itu yang pertama urutan paling bawah adalah versi 6.1.8 kemudian versi 6.2.0 yang sudah menggunakan game Turbo PC 4.5 kemudian ini 6.2.1 atau versi 6.2.2 yang sudah menggunakan game Turbo 5.0 teman-teman seperti itu Oke Mari di sini kita coba ya teman-teman kita urutkan ini versi 6.1.8 dan di NFC ini di X3 Pro 6.2.0 dan di Poco F3 6.2.1 yang sudah menggunakan game Turbo PC 5.0 ini keren-keren teman-teman ya mantap Oke langsung aja di sini ya kita masuk ke dalam game Turbo nya Oke masuk ke dalam game Turbo nya dimasuk ke dalam game Turbo nya dimasuk ke dalam game Turbo nya ini dia game nya jadi perlu dikoneksikan internet baru dia muncul seperti itu Oke nah ini ya jadi tampilannya seperti ini ini yang versi 6.1.8 saya belum update aplikasi plug-in service sistemnya jadi tampilannya masih lama seperti ini tetapi untuk setelan GPU nya dia masih tetap ada teman-teman aman ya seperti ini kemudian juga di sini di Poco X3 Pro juga sama ada ya untuk settingan custom nya Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini dia seperti ini untuk settingan custom nya kulit setelan tambahannya masih seperti ini kemudian ini di Poco F3 ya kalau Poco F3 seperti ini teman-teman ya Nah kita coba lihat ya setelannya setelannya custom kita jangan tanyakan dulu Nah untuk di setelan tambahannya udah seperti ini dan ini memang bawaan dari hardware nya ya ada dia ada mode Pro nya di bagian setelan tambahannya Oke langsung aja di sini kita coba lihat dari UI game Turbo nya teman-teman ya UI game Turbo nya di sini juga dilihat dari UI game Turbo nya ada kelebihan dan juga ada kekurangan ya Oke langsung aja di sini ini kita coba lihat teman-teman kita masuk asal game aja lah ya yang penting di sini kita coba lihat UI dari game Turbo nya aja seperti itu Nah untuk tes gamingnya saya sudah buat ya videonya di teman-teman nanti langsung saja cek linknya di deskripsi ya di bawahnya download nanti si aplikasinya ini saya akan simpan link untuk tes dari performa gamingnya teman-teman itu ada video khususnya nanti ya yang yang saya bahas seperti biasa lengkap seperti itu oke nah disini kita coba lihat teman-teman ya UI dari game Turbo nya ini yang pertama UI game Turbo versi 4 ataupun security versi 6.1.8 ini tampilannya seperti ini jadi tampilan awal banget ya ketika ada game Turbo versi 4 tapi ini jangan ditanya loh performanya ini keren banget loh teman-teman versi 6.1.8 ini mantep banget keren pokoknya kemudian kita coba lihat disini di Poco X3 Pro nah dia sini sudah menggunakan jenis game Turbo versi 4.5 saya sebutnya seperti itu jadi untuk perubahan dari apa mode performanya di pojokan atas sini teman-teman ini perbedaannya ya ini perbedaannya game Turbo versi 4.5 kita coba ubah menjadi mode performa dia berubah itu menjadi merah ini keren kemudian disini kelebihannya lagi juga dia sudah bisa fitur filter jadi kita bisa ubah filter warnanya lihat nih tuh 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 dia berubah teman-teman ini fitur warnanya ada disini nah kemudian di versi 6.2.1 ataupun di Poco F3 ya yang sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 nah ini dia teman-teman seperti ini nah ini jadi kelebihannya untuk di versi game Turbo 5.0 ini dia itu ke arah performa teman-teman itu yang ditingkatkan yang diunggulkan di versi 5.0 ini sebenarnya adalah performanya oke performanya nah ini dia kalau kita percepat seperti ini kekurangannya di versi 5.0 ini dia tidak ada fitur untuk mengganti filter seperti yang ada disini ya Nah kalau misalkan di versi 4 dia masih ada nih untuk perubah filternya nah dia masih ada tuh teman-teman ya Nah di versi 4.5 juga ada sayangnya di versi 5.0 untuk game Turbo dia masih belum ada seperti itu ya masih belum ada dia bisa kita ubah itu pas pertama tadi kita masuk ya teman-teman nah contoh disini ya di versi sini di versi 5.0 masuk ke dalam custom kemudian ke setelan tambahan nah baru disini ada visual yang ditingkatkan baru disini kita mau pakai ekstrim kuat ya teman-teman atau sedang nah ini asli ya asli biasanya defaultnya tuh asli seperti itu ya ini kelebihan apa kekurangannya ya untuk fitur filter enggak ada secara langsung di bagian UI bila sisinya itu ya Nah kelebihannya disini dia ke fokus mode performa di versi 5.0 kemudian juga untuk versi security ini dia di bagian sini teman-teman di bagian pengaturan dia sudah ada fitur yang namanya untuk membersihkan file lainnya jadi sudah ke versi terbaru gitu kan masuk ke sini ke sini dan dia sudah seperti ini jadi sudah yang sudah saya bahas sebelumnya lah seperti itu teman-teman ya Nah jadi untuk file lainnya sudah mulai dihilangkan di aplikasi security versi 6.2.1 ataupun di versi versi 6.2.2 seperti itu teman-teman ya Oke jadi mungkin di sini cukup jelas teman-teman ya ya Oke untuk aplikasi security terbaik versi saya mungkin di sini ya yang versi enamnya seperti itu nah ini versi 6.2.1 atau versi 6.2.2 yang sudah ekor 1.2 kemudian versi yang ini ya teman-teman ini kita kita keluarkan aja kita cuman lihat aja si UI bila sisinya nah ini nah versi ini 6.2.0 1.2 kemudian ini versi 6 ya teman-teman versi 6.1.8 seperti itu nah ya versi ini nih ya Oke ini dia rekomendasinya 6.1.8 6.2.1 dan versi 6.2.0 yang sudah ekor 1.2 dan ini semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman itu yang paling mantep ya Nah di pengaturannya semuanya ya sudah menggunakan bahasa Indonesia lihat ya ya saya coba Zoom dikit Nah ini dia sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman tuh ya pengaturannya juga sudah menggunakan bahasa Indonesia dan ini versinya nah paling bawah versinya ya Oke kelihatan teman-teman Nah ya ini versi-versinya versi 6.1.8 versi 6.2.1 dan versi 6.2.0 yang sama-sama semua ini udah ada ekornya 1.2 1.2 dan 1.3 sip ini yang paling recommended teman-teman untuk aplikasi security versi 6 jadi teman-teman nanti bisa dicoba ya dan yang masih menanyakan bertanya-tanya gitu kan di device Xiaomi itu semuanya teman-teman ya bisa dicoba versi ini ini yang paling recommended versi versi 6-nya ya kalau versi 5-nya yang tadi ataupun yang sebelumnya video sebelumnya yang saya membahas itu versi 5-nya itu MIUI 12.5 ke bawah ya Oke ini khusus MIUI 13 ke atas tapi bisa dipakai juga di MIUI 12.5 ke bawah teman-teman itu enaknya versi ini seperti itu teman-teman karena versi di MIUI 12.5 karena versi defaultnya itu lebih kecil dia versi 5.5.1 defaultnya seperti itu kan kalau misalkan sudah naik ke MIUI 13 dia defaultnya di versi 6.1.6 gitu maksudnya teman-teman ya nggak harus juga MIUI 13 sih bisa dipakai juga di MIUI 12.5 Oke itu aja mungkin teman-teman disini udah jelas banget ya di sini rekomendasi aplikasi security terbaik versi saya ya tadi sudah saya jelaskan secara detail ya seperti itu kalau misalkan untuk review test gamingnya teman-teman nanti langsung aja cek linknya di deskripsi saya nanti di tiap download itu saya akan simpan linknya khusus untuk review lengkapnya seperti itu oke itu aja teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman coba tes ya pasti mantep lah hasilnya oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya oh mungkin bocoran ya nanti kita akan bahas lebih detail terkait game Turbo atau game booster yang ada di Samsung Galaxy A5 2S 5G teman-teman ini menarik keren banget game boosternya wajib disimak jangan lupa subscribe selamat menikmati